Saudara, Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudomargono, luncurkan kapal terbaru milik Angkatan Laut, Kapal Cepat Rudal Republik Indonesia, KRI Golok 688. Kapal ini diklaim sebagai kapal siluman tercanggih di dunia dengan kelengkapan persenjataan rudal modern. Kapal Cepat Rudal Republik Indonesia, KRI Golok 688, menjadi kapal canggih teranyar yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Kapal yang dibeli dari perusahaan pembuat kapal dalam negeri, PT Lundin Industri Invest Banyuwangi, diklaim sebagai kapal siluman tercanggih di dunia yang dilengkapi dengan kelengkapan persenjataan rudal modern. Terbuat dari material komposit serat karbon dan juga memiliki beberapa kelebihan lain, diantaranya antisensor, berkecepatan tinggi, dan tidak terdeteksi oleh radar musuh. KRI Golok 688 memiliki panjang 63 meter, lambung kapal 1,2 meter, juga memiliki lebar 16 meter dan berat 219 ton, sehingga sangat cocok untuk operasi senyap di perairan Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Rencananya, kapal ini akan ditempatkan di wilayah rawan strategis, sehingga digunakan untuk menjaga keutuhan NKRI seperti Natunah dan Ambalat. Sehingga nanti kehebatan-kehebatan kapal ini, kalau memang bagus, ke depan akan kita bangun lagi, kita usulkan kepada Kemhan untuk bisa membangun kapal yang sejenis ini. Ya karena tadi memiliki kelebihan-kelebihan, tentunya nanti akan kita tempatkan dan untuk operasional di wilayah-wilayah yang rawan strategis, yang nanti akan kita proyeksikan. Pemberian nama KRI Golok 688 berdasarkan nama senjata serba guna yang kerap digunakan oleh masyarakat Indonesia, juga senjata seni bela diri silat. Kapal ini digunakan untuk melaksanakan operasi militer perang dan operasi militer non-perang. Nantinya, jika kapal cepat rudal KRI Golok 688 ini lulus uji coba, TNI Angkatan Laut berencana akan menambah 6 unit KRI lagi untuk menjaga kedaulatan laut Republik Indonesia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.